Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, tenaga medis di selatan Lebanon mulai kelelahan berjuang, mengatasi banyaknya pasien yang terluka akibat pemboman Israel. Lebanon Selatan menjadi daerah tujuan penduduk untuk mengungsi, mencari keselamatan dari serangan militer. Tenaga medis di Kota Tir di selatan Lebanon mulai kelelahan berjuang, menangani pasien baru yang setiap hari masuk. Daerah ini menjadi tujuan penduduk untuk mengungsi dari pemboman Israel. Para tenaga kesehatan di Kota Tir juga mengkhawatirkan keselamatan mereka setelah serangkaian serangan yang makin dekat. Mereka bekerja dalam ketakutan dan sengaja tidak memberi nama fasilitas kesehatan mereka karena alasan keamanan. Separuh staf di rumah sakit terbesar di Tir telah meninggalkan rumah sakit dan sisanya tinggal di lokasi selama 10 hari terakhir. Bekerja dalam situasi yang tidak aman, para tenaga kesehatan menstabilkan kondisi pasien secepat mungkin dan mengevakuasi mereka ke daerah yang dianggap lebih aman. Militer Israel memusatkan sebagian besar serangan udaranya ke Lebanon Selatan dan Timur serta pinggiran Selatan Beirut yang menurut mereka menjadi markas Hezbollah. Namun serangan Israel sebenarnya sudah menyasar banyak tempat di seluruh negeri dan menewaskan banyak warga Hezbollah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ratusan serangan udara di sebagian besar wilayah Lebanon sejak pertengahan September telah menewaskan sedikitnya 1.276 orang. Rumah sakit ini telah menerima sekitar 1.500 korban perang dalam dua minggu terakhir. Dalam situasi penuh keterbatasan, warga ingin rumah sakit tetap buka. Serangan Israel ke Lebanon membuat ratusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka, tidur di pantai dan jalanan. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan lebih dari 30 pusat perawatan kesehatan primer di sekitar wilayah Lebanon yang terkena dampak telah ditutup. Awal pekan ini, Israel mengatakan telah memulai operasi darat terbatas terhadap Hezbollah dan memperingatkan orang-orang untuk mengungsi dari beberapa komunitas di selatan dengan menjanjikan eskalasi lebih lanjut. Israel dan Hezbollah telah saling tembak melintasi perbatasan Lebanon hampir setiap hari sejak sehari setelah serangan lintas perbatasan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel dan menyandara 250 lainnya. Israel menyatakan peran terhadap kelompok militan di jalur Gaza sebagai tanggapan. Lebih dari 41.000 warga Palestina telah terbunuh di wilayah itu dan lebih dari separuh yang tewas adalah wanita dan anak-anak. Saudara konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran membandir Israel dengan rudal balistik. Namun, Israel mengklaim serangan itu berhasil dipatahkan. Garda Revolus Iran melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan serangan brutal Israel di Gaza Palestina dan Beirut-Lebadan. Iran berjanji mengulang serangan jika agresi Israel tak dihentikan. Setidaknya, 200 rudal darat ditembakkan dari Iran selasa kemarin dan mengaktifkan sirene di seluruh Israel. Terima kasih telah menonton! Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan rudal Iran telah digagalkan sistem pertahanan udara mereka. Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel. Sebelum dihujani rudal oleh Iran, Israel aktif menyerang Lebanon sejak 23 September lalu. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak serangan korban tewas berjumlah 1.073 orang. Sementara, lebih dari 2.900 orang terluka. Sementara itu, agresi Israel di jalur Gaza mendekati 1 tahun sejak serangan pada 8 Oktober 2023. Selama itu, lebih dari 41.000 orang tewas dan lebih dari 96.000 warga Gaza terluka. Atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan keselamatan warga negara Indonesia di Lebanon dan segera melakukan evakuasi. Berdasarkan data KBRI Beirut, saat ini terdapat 157 warga negara Indonesia di Lebanon. Menteri Luar Negeri, Ibu Menteri sudah saya perintahkan untuk menidaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor 1 kan evakuasi disegerakan. Konflik di Timur Tengah belum memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir. Setelah melancarkan serangan udara besar-besaran ke Beirut, Israel saat ini telah menempatkan pasukan daratnya di perbatasan Lebanon.